Jadi dari tahun 2019 itu, dia ini mencabuli salah satu santriwatinya asal Jawa Tengah. Kemudian dilaporkan ke polisi dan diperiksa menjadi saksi, gak pernah datang. Lalu karena sudah mencukupi alat bukti, ditetapkan sebagai tersangka dan dipanggil berulang-ulang juga gak pernah datang. Karena dia merasa divitnah. Nah, bahkan si korban dan keluarganya ini dipersekusi, diancam oleh pendukung-pendukungnya dari si peki cabul ini. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi. Info kali ini datangnya dari seorang pria yang bernama Muhammad, anak Kiai, cabul, dan jadi buronan. Kurang menista agama apa, coba. Udah namanya Muhammad, nyabulin santrinya, anaknya Kiai. Ditangkep, gak pernah bisa lolos terus dan selalu dihalang-halangi oleh santri-santrinya. Kan bangke nih. Yang kayak begini jangan didiemin dong Pak Polisi. Jadi ceritanya begini. Ini namanya, pria ini namanya Muhammad Subahi asal Sani. Pria 40 tahun, asal Jombang, desa Ploso, Jombang, kecamatan Ploso, Jombang, anak seorang Kiai. Biasa dipanggil Mas Behi, atau biasa dipanggil Behi, tapi kita enaknya panggil si cabul aja ya, karena memang cabul nih orang nih. Jadi dari tahun 2019 itu, dia ini mencabuli salah satu santriwatinya asal Jawa Tengah. Kemudian dilaporkan ke polisi, dan diperiksa menjadi saksi, gak pernah datang. Lalu karena sudah mencukupi alat bukti, ditetapkan sebagai tersangka, dan dipanggil berulang-ulang juga gak pernah datang. Karena dia merasa divitnah. Nah, bahkan si korban dan keluarganya ini dipersekusi, diancam oleh pendukung-pendukungnya dari si Behi cabul ini. Kemudian, dia karena tidak terima dijadikan status tersangka, dia mengajukan pra-peradilan ke pengadilan negeri Surabaya. Ditolak. Karena memang sudah memenuhi syarat untuk dijadikan tersangka. Masih gak terima lagi, dia mengajukan pra-peradilan lagi yang kedua di pengadilan negeri Jombang. Bahkan dia menghadirkan saksi ahli, dua orang ahli pidana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga Universitas Al-Azhar Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Dua-duanya mendukung upaya polisi untuk mentersangkakan si Behi cabul ini. Hahaha, kapokmu kapan kamu Behi? Dan karena apa? Dua saksi ahli ini mendukung upaya polisi karena memang meskipun dia dipanggil tidak pernah datang, tapi sudah punya dua alat bukti yang cukup. Dan ditambah dengan keterangan saksi korban, sudah bisa dijadikan tersangka dan harus memenuhi panggilan. Kemudian dia tetap gak terima dengan keputusan pra-peradilan yang udah kalah dua kali. Tetap dipanggil gak mau. Kemudian dijemput paksa juga dia gak pernah ada. Dihalang-halangi oleh belasan santri yang bahkan bisa sampai puluhan santri dan pendukungnya yang ada di pondok pesantren itu. Bahkan sempat bikin konser jazz. Gila gak ini orang? Udah psikopat banget pokoknya. Udah cabul, gak mau ditangkap, melarikan diri, malah bikin konser jazz. Seolah-olah nantangin polisi. Dan terakhir puncaknya pada hari minggu kemarin tanggal 3 Juli, Dia mau dijemput paksa, sudah didatengin oleh pihak kepolisian, kemudian tetap dihalang-halangi dan berhasil kabur. Kita simak dulu videonya dari Kompas TV yang berikut ini. Masih dari Jombang, Saudara Polda, Jawa Timur gagal menjemput paksa tersangka pencabulan di Jombang, Jawa Timur. Polisi dihadang para santri saat hendak memasuki pesantren. Nah, sudah lihat kan videonya tadi? Bahkan di sana ada keterangan dari Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat. Yang mengatakan dia ini sudah berulang kali dipanggil, sudah menjadi DPO. Sejak 2019 yang lalu. Ini hanya menyampaikan ada surat panggilan buat pas begi. Itu aja. Kasus pencabulan terjadi Oktober 2019 lalu. Penatapan tersangka dilakukan. Usai polisi mendapatkan laporan dari korban seorang santriwati dan melakukan penyidikan. Namun, meski sudah P21, tersangka masih bebas berkeliaran tanpa adanya penahanan. Nah, ini kan berarti nantangin polisi beneran. Bahkan anak buahnya, santri-santrinya, mencoba menghalang-halangi polisi, memepet kendaraan polisi. Bahkan ada yang membawa airsoft gun dan sudah ditangkap ini. Tapi si begi cabulnya ini kabur, berhasil kabur. Nah, ini kan kejadiannya mirip kayak kejadian di kilometer 50. Waktu 6 orang Laskar menghalang-halangi polisi untuk membuntuti Rizik Sihab. Ini kan sama. Harusnya mereka ini sudah dikasih tindakan tegas dan terukur. Ditembak kalau perlu. Ini sudah berusaha menyerang polisi meskipun dengan senjata airsoft gun. Tapi, ada niat di sana untuk menghalang-halangi aparat, untuk melawan aparat. Jelas nantangin yang kayak begini. Kenapa dibiarkan ini Pak Polisi? Di mana wibawa seorang polisi, Kapolres. Yang lebih menyedihkan lagi, Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat datang ke pondok. Kemudian duduk di samping ayah dari subuhi ini, yaitu Kiai Mokhtar Muti, ayahnya. Seolah-olah dia takut pakai peci, pakai songkok, duduk di sampingnya, mendengarkan petuah-petuah dari seorang Kiai. Jadi, seolah-olah nggak ada daya polisi ini diperlakukan, nggak ada wibawanya sama sekali. Bahkan, si Mokhtar Muti, ayah dari subuhi ini, mengatakan bahwa anaknya di fitnah. Dia nyuruh polisi pulang, kembali ke tempat masing-masing. Jangan memaksakan diri untuk membawa, mengambil anak saya karena dia kena fitnah. Karena semua adalah fitnah. Takbir, katanya. Dan jamaahnya di depan itu semua, Allah, wakbar. Waduh, benar-benar melawan hukum mereka ini. Kalau perlu, satu pondok diringkus semua. Mohon maaf, saya emosi kalau mengatakan seperti ini. Karena memang ini kejadian yang luar biasa. Mereka merasa ada levelnya berada di atas aparat. Mentang-mentang punya pondok. Mentang-mentang anak Kiai. Bisa semena-mena seperti ini. Bahkan, tujuannya Kapolres ini ke sana, itu adalah untuk negosiasi. Dia berharap ditemui oleh Mukhtar Mut'i, kemudian diadakan di ruang negosiasi yang tertutup, perbincangan empat mata. Ternyata enggak. Dia ditaruh di sebuah ruangan, kemudian di hadapan ratusan jamaah yang mudah terprovokasi dengan satu komando seorang Kiai. Kalau misalkan si Kiai ini ngomong, polisi ini harus dihabisi. Habis tuh Kapolres. Ini kan luar biasa. Kejadian yang benar-benar memalukan institusi kepolisian. Ayo Pak Listio, Pak Kapolri, jangan diam saja. Jangan kewibawaan polisi diinjak-injak oleh oknum kadrun, saya bilang. Yang mentang-mentang punya Kiai, punya pondok anak seorang Kiai, melecehkan institusi kepolisian. Kalau memang Anda merasa ini fitnah, buktikan di pengadilan datang, panggilan datang, buktikan di pengadilan bahwa ini fitnah. Buktikan bahwa Anda tidak bersalah. Kalau memang ini benar fitnah, Anda tidak bersalah, kan bisa menuntut balik dengan pencemaran nama baik. Kalau memang dipanggil nggak datang, kabur kayak gini, ya berarti memang ada masalah. Anda berarti bersalah kalau takut. Takut karena salah, berani karena benar. Dan saya mendukung institusi polri, terutama Pak Listio, segitu sebagai Kapolri. Ayo, jangan mau kepolisian diinjak-injak harga dirinya oleh oknum-oknum berkedok agama yang mengatakan dirinya Kiai, tapi kelakuannya niradab. Setuju? Kalau setuju, kita minum kopinya sama-sama. Seharusnya itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.